PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ayat harian kita hari ini Kamis 2 Desember 2021 Diambil dari Mika 1 Ayat 2A Dengarlah Hai bangsa-bangsa sekalian Perhatikanlah Hai bumi serta isinya Demikian firman Tuhan Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mendengar dan memperhatikan Adalah Kegiatan yang selalu kita lakukan Namun Pernahkah kita memperhatikan Apakah Kita dapat Dengan jelas Pesan dari Lawan bicara kita Ketika kita Berkomunikasi Dengan mereka Banyak kemungkinan Kita tidak dapat Dengan jelas dan cepat Menangkap Pesan dari komunikasi tersebut Banyak kemungkinannya Yang mengakibatkan hal Seperti itu Mungkin Yang pertama Kita Menganggap itu Sebagai sesuatu yang Biasa saja Atau Juga karena kita terganggu Karena ada kebisingan Atau ada keramaian Di sekitar Kita ketika kita Berbicara dengan Lawan bicara kita Atau mungkin saja Kita terganggu Karena diri kita sendiri Karena kita menghadapi Permasalahan Yang kebetulan saat itu Kita pikirkan Sehingga kita Tidak bisa Menangkap Dengan cepat Pesan dari Lawan bicara kita Tersebut Nah Itulah Yang mungkin Membuat ada Miskomunikasi Ada Kesalahpahaman Dan jika Kesalahpahaman itu Tidak cepat Diselesaikan Maka Akan ada Dampak yang Lebih besar Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Begitulah Dampak Ketika kita Tidak bisa berkonsentrasi Dengan lawan Bicara kita Kita tidak berkonsentrasi Terhadap Apa yang kita Dengarkan Tidak Kita tidak Konsentrasi Terhadap Apa Yang kita Hadapi Ya Nah Di dalam Alkitab Saudara-saudara sekarian Dan ada 125 kata Dengarlah Dan ada 82 kata Perhatikanlah Jumlah yang cukup banyak Ya Itu artinya Indera pendengaran kita ini Sering sekali Berproses Berkerja Mendengar Adalah proses Telinga Bekerja Dan memperhatikan Adalah proses Telinga Mata Dan hati Yang bekerja Sungguh-sungguh Sangat Penting Komunikasi ini Ya Saudara-saudara dikasih Tulik Tuhan Yesus Kristus Ayat ini Merupakan Perkataan Nabi Mika Kepada Bangsa Samaria Perkataan Hendak Memberitakan Hukuman Atas mereka Orang Samaria Harus mendengar Dan memperhatikan Dengan seksama Apa yang akan Disampaikan Oleh Sang Nabi Nabi Mika Ya itu Dia selanjutnya Dapat kita Baca Bahwa Sesungguhnya Nabi Mika Hendak Memberitakan Hukuman Atas mereka Karena Mereka Melakukan Pelanggaran Dan Dosa Sehingga Allah hendak Menghukum mereka Menjadi Puing-puing Menjadi Bangunan yang Berpuing-puing Hendak Diruntuhkan Dan Semua bangsa Akan Meratapinya Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mengapa Mereka berbuat Dosa Dan melanggar Perintah Tuhan Itu pun Diakibatkan Karena mereka Tidak Mendengar Dan tidak Memperhatikan Dengan seksama Perintah Tuhan Mereka Lebih Memperhatikan Diri mereka Sendiri Mereka Lebih Mendengar Keinginan Diri mereka Sendiri Sehingga Mereka Jatuh Kedalam Dosa Mereka Lebih Memilih Untuk Menyembah Berhala Dan Melakukan Ketidak Adilan Kita Tahu Tuhan Sangat Membenci Hal tersebut Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Melalui firman ini Apa yang harus kita Bawa Dan kita hidupi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Yang pasti Mari lebih peka Terhadap Suara Tuhan Kita benar-benar Membuka Telinga kita Kita benar-benar Memberikan Perhatian Yang penuh Mata Telinga Dan hati kita Ini terhadap Suara Tuhan Sehingga kita Mengetahui Apa kehendak Tuhan yang harus Kita laksanakan Kita lakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Jangan sampai Ketika Tuhan Berfirman Tuhan Tuhan Tidak memberikan Penghukuman Kepada mereka Kepada kita Oleh karena itu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita Pergunakanlah Alat Pendengar kita Indra pendengar kita ini Untuk lebih peka lagi Terhadap Firman Tuhan Kehendak Tuhan Tuhan memampukan kita Untuk semakin Mendengar dan Memperhatikan Suara Tuhan Amin Mari kita Berdoa Ampuni kami ya Tuhan Ketika Dalam kehidupan kami Sehari-hari Kami tidak peka Terhadap Suaramu Kami tidak peka Terhadap Perintahmu Ya Tuhan Dan kami Lebih memilih Untuk mendengarkan Keinginan kami Pribadi Tuhan Yesus Mampukan kami Tuhan Supaya kami Dengar-dengaran Dengan Gendakmu Supaya kami Juga Mampu Mendengar Dan memperhatikan Orang-orang Sekitar kami Ya Tuhan Bapak Dalam kerajaan surga Kami serahkan Kehidupan kami Pada hari ini Dalam tangan Pengasianmu Biarlah melalui Kehidupan kami Pada saat ini Tuhan kami Memuji dan Memuliakan Namamu Ya Tuhan Bapak Dalam kerajaan surga Inilah doa Dan permohonan kami Kami serahkan Kehidupan kami Dalam tangan Pengasianmu Khususnya Tuhan Ampunilah Segala dosa Dan pelanggaran kami Supaya kami Semakin layak Di hadapan Tuhan Dengar Dan sepurnakan Doa kami Tuhan dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Dari Allah Bapak Dan Damai sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Dengan roh kudus Kiranya Menyertai kamu Sekalian Amin